Intro Saat ini saya tengah berada di lapangan di Pol Airut Baharkam Polri dalam rangka perayaan hari ulang tahun Pol Airut yang ke-68 serta peresmian 23 kapal dan 2 pesawat helikopter oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisiti Tokanovian menghadiri perayaan hari ulang tahun Pol Airut ke-68 yang dilaksanakan di lapangan makodit Pol Airut Baharkam Polri, Jakarta Kapolri Jenderal Polisiti Tokanovian menilai peran Pol Airut yang sangat penting dalam menjaga keamanan negara maka perlu adanya perkuatan di bidang personel dan logistik Dengan disatukannya Pol Air dan Pol Udara Polri secara umum telah banyak terbantu dengan tugas dan fungsi korpor Pol Airut terutama dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Republik Indonesia Baik dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian penegakan hukum memberikan jaminan keamanan termasuk juga dalam rangka membantu masyarakat misalnya pada saat gempa yang lalu kemudian kecelakaan kapal, pesawat, lain-lain Jadi kita memang spesifikasinya adalah untuk keamanan ya bukan untuk pertahanan Kita melihat bahwa dengan peran yang sangat penting itu maka Pol Air ini, udara ini perlu saya berkuat Pol Airut ini Organisasinya kita jadikan korps biar menjadi satu dan bisa berkoordinasi Kemudian kedua Selain personel juga logistiknya termasuk peralatannya Dalam perayaan hukum korpor Pol Airut turut dimeriahkan juga dengan pertunjukan rampak bedung dari anggota gabungan korpor Pol Airut dan TNI Serta dilanjutkan dengan peresmian 23 kapal patroli dan dua pesawat harikopter yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kapalri Jendral Polisiti Tokanovian dan pemecahan kendih oleh Ibu Wakapalri Nyonya Putri Aridono Turut hadir dalam perayaan hukum tersebut Wakapalri Komjenpol Aridono Irwasung Polri Komjenpol Putut Eko Bayuseno Kabaharkam Polri Komjenpol Muggyato Kapolri Pada Masanya Serta Ibu-Ibu Bayangkari dan para undangan lainnya Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton